Intro Ahlan wa sahlan fi madi zatul putz Selamat datang di kota Yerusalem Dengan sejarah yang begitu panjang Yerusalem saat ini terbagi menjadi dua bagian Yakni Yerusalem bagian barat Yang dihuni oleh Yahudi Dan Yerusalem bagian timur yang dihuni oleh warga Palestina Dan setiap kehidupan disini Saksikan saya dalam Fosslet Travelers Inilah Yerusalem Kota suci yang dijanjikan Allah bagi orang-orang beriman Wajah Yerusalem saat ini berlapis antara perjanjian masa lalu Dengan perjanjian pasca perang enam hari antara Arab dan Israel di tahun 1967 Kemenangan Israel yang dibantu Amerika Serikat Salah satunya mewujud dalam pebagian wilayah Yerusalem Barat dan Timur Namun jauh sebelumnya Yerusalem sebenarnya telah memiliki perjanjian Dengan fondasi toleransi kokoh Di masa pemerintahan pemimpin Islam Salah satu yang paling berpengaruh adalah Masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi Sejak abad ke-11 Masehi Dalam sebuah perjanjian yang terkenal Ia membebaskan pasukan salib dari ancaman pembunuhan saat kalah perang Dan menghapus larangan bagi Yahudi untuk tinggal di Yerusalem Dan disinilah saya berada Damaskus Gate atau Gerbang Damaskus Monumen sekaligus salah satu dari delapan pintu masuk utama menuju kota tua Yerusalem Memasukinya bagaikan terserap ke pusaran masa lalu Ornamen batu yang menghiasi dinding serta jalanan selayaknya gambaran Yerusalem abad pertengahan Pusat bisnis sekaligus permukiman dikokohkan pembagiannya antara empat penganut agama Samawi Di masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayubi Bagi umat Kristiani, wilayah ini adalah bagian utuh dari perjalanan Isa Al-Masih saat disalib oleh penguasa Romawi Pia Dolorosa atau Jalan Penderitaan Begitu mereka menyebut rute jalan salib yang dipercaya harus dijalani Isa Al-Masih sebelum disalib di Bukit Golgota Di antara 14 titiknya banyak yang berada di lingkungan permukiman muslim Dan kisah toleransi abadi dalam setiap bangunan yang hingga kini masih berdiri Ada beberapa versi dari kisah berdirinya Masjid Umar ini Namun yang paling terkenal adalah saat itu Halifah Umar bin Khakab diajak untuk berdoa di gereja Makha Kudus Namun beliau menolak karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan Dan yang menarik kunci dari pintu gerbang gereja Makha Kudus Dijaga turun-temurun oleh keluarga muslim Teladan baik dari Khalifah Umar bin Khakab juga tercermin Di dalam kompleks gereja Makha Kudus di sebelah Masjid Umar Demi mencegah perpecahan di antara berbagai aliran Kristen Seorang penjaga muslim diperintahkan memegang kunci pintu gereja Makha Kudus ini Gereja yang dipercaya sebagai tempat Isa Al-Masih disalib dimakamkan lalu dibangkitkan Wajih Nusebeh adalah keturunan klan keluarga muslim Nusebeh Yang didapuk tanggung jawab turun-temurun memegang kunci gereja Kedua muslim dipercaya ke Jirusalem pada tahun 7 tahun Kedua Khalif Umar Kedua pulang dan kubung jawab Kedua pulang dan kubung jawab Kedua pulang ke anak Kedua pulang-pengar Kedua pulang ke 4 dan kubung jawab Kedua pulang ke 7 di malam Kedua pulang dan kubung jawab Kedua pulang ke 4 dan kubung jawab Kedua pulang ke 8-8 tahun Saladin lagi kembangkan semuanya kepada keluarga muslim Tidak sekedar pemegang kunci Keluarga Nusebeh juga menjadi kunci kedamaian Dan toleransi antarumat beragama dan aliran Sejak berabad silam Karena itu tiap kali kunjungan Para pemimpin agama Kristen Nusebeh selalu dilibatkan Hingga kini ada 5 aliran Dalam agama Kristian Yang memiliki tempat ibadah khusus Di gereja makam kudus Yang di Kristen Yunani Katolik Armenian Koptik Dan Aramaik Masing-masing beribadah dengan damai Keberadaan keluarga Nusebeh Sebagai pemegang kunci gerbang gereja Jadi salah satu faktor yang memungkinkan Kedamaian ini terus selestari Seorang muslim yang menjaga gereja Jadi bukti toleransi nyata di Palestina Karenanya pihak turkristiani Selalu mengenalkan Nusebeh Kepada para peziarah Tak heran Selepas beribadah Para peziarah Kerap meminta berfoto Bersama sang penjaga muslim Termasuk saya Yang tak mau ketinggalan Ikut berwifiria Foto yang kelak Jadi cerita manis Tentang toleransi umat beragama Di kota tua Yerusalem Tentang toleransi umat beribadah Tentang toleransi umat beribadah Subuh di kompleks Al-Haram Asyarif Terasa menenangkan Disinilah tempat yang dipercaya Tiap jengkalnya tak luput dari sentuhan para nabi dan malaikat Para peziarah muslim pun berlomba lantunkan doa dalam hening dingin bulan Januari Di masjid yang jadi kiblat pertama umat muslim Al-Aqsa Arsitektur di dalam masjid ini bergaya Islam klasik Dengan tiang-tiang besar yang menyangga kubah Terdapat beberapa sudut ruang Yang dahulu dipercaya sebagai tempat para nabi dan halifah menghabiskan waktu Syekh Yusuf Abu Sneina didapuk mengimami solat subuh kali ini Suaranya yang lembut namun tegas Membuat para bakmum khusyuk jalani tiap sujud dan ruku Tak lupa bacaan kunut dipanjatkan Lebih doakan para nabi dan syuhada Kesempatan itu pun datang Keinginan saya untuk berbincang disambut senyum ramah Syekh Yusuf Ia lantas membawa saya berkeliling kompleks Al-Haram Asyari Pagi yang masih setengah terjaga Tidak menurunkan minat Syekh Yusuf Menerangkan keutamaan kompleks Al-Haram Asyari Ini bagi umat Islam Mulai dari pohon zaitun Yang jadi penanda berkah Allah atas negeri Syam Hingga kisah akhir zaman yang dipercaya akan muncul di tempat suci ini Syekh Yusuf pun membawa saya mengintip suasana di luar gerbang Nampak kompleks makam umat muslim terdahulu Dikelilingi makam umat kristiani dan Yahudi Melingkari bukit zaitun Mereka percaya akan dibangkitkan bersama-sama nabi dan orang soleh Di akhir zaman Setelah Imam Mahdi berhasil mengalahkan gajal sang penyaru nabi Isa Dan meski hanya dari jendela gerbang Pemenangan bukit zaitun nampak begitu indah Masya Allah Meski kini wilayah kompleks Al-Haram Asyari dikuasai Israel Namun pengelolaannya tetap diserahkan kepada negara Jordania Mulai dari perawatan taman Kebersihan kompleks masjid Hingga gaji pegawai dan imam masjid Syekh Yusuf mengaku digaji 1.500 yordan dinar Atau setara 30-an juta rupiah tiap bulannya Namun uang bukanlah prioritas pria parubaya ini Di tiap waktu senggangnya Syekh Yusuf menyempatkan diri mengabdi untuk kepentingan umat Karena itulah selain senantiasa mendaraskan ayat suci Al-Quran Pria asal Palestina ini juga meluangkan waktunya mengajar Bagi para perempuan sekitar kompleks masjid Sebagian diantaranya adalah janda Yang tak mampu bersekolah umum Semuanya tak dipungut biaya Beberapa ada yang datang dari jauh Demi menempuh pendidikan di madrasah ini Terkadang jika miliki uang lebih Syekh Yusuf juga berikan bantuan atau hadiah kepada para murid Jika miliki uang lebih baik Jika maaf Kita menempuh menyembuh Menarik ada yang luar biaya Kadang-kauk tahanan di tempat kita Kadang-kauk tahanan di tempat kita Al-Baldal Mubarakah di Bayit Al-Maqdis dan di Anhai di Palestina Katiba. Tapi ini adalah kadrol Allah. Kita akan berharga di al-Mihan. Kita berada di masjidnya dan di masjidnya. Kita akan berhubungan, insya Allah. Meski relatif aman beraktifitas, Syekh Yusuf dan Muslim lain di Palestina bagaikan hidup di dalam sangkar emas. Kebebasan tidak didapatkan dengan mudah. Mengingat di tiap pintu penjagaan, ada sebarisan penjaga polisi dan tentara Israel yang bersiaga. Berbagai peristiwa berdarah melawan tentara Israel juga terjadi di tempat ini. Namun ia dan Muslim lain percaya dengan janji Allah akan kemenangan orang-orang beriman. Terima kasih telah menonton! Banyak hadis yang meriwayatkan keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa. Salah satunya adalah janji pahala ratusan kali lipat dibanding sholat di masjid biasa. Begitu juga dengan itikaf atau berdiam di Masjid Al-Aqsa yang memiliki banyak keutamaan. Karenanya banyak peziarah termasuk rombongan Turka Storindo dari Indonesia yang memanfaatkan momen usai sholat untuk mendengarkan tausiyah dari ustadz yang memimpin rombongan. Saya pun tak mau ketinggalan ikut mendengarkan tausiyah. Saat matahari mulai tampak para peziarah pun memanfaatkannya dengan berkeliling kompleks Al-Haram Asyarif termasuk saya. Kompleks seluas 144.000 meter persegi ini mampu memuat 400.000 jemaah. Di dalam kompleks terdapat dua bangunan utama yakni Masjid Al-Aqsa yang bergaya klasik dan Kubah Syahroh atau Dome of the Rock yang bergaya Bizantium. Di dalam Kubah Syahroh terdapat batu yang dipercaya hendak ikut Nabi Muhammad s.a.w. saat menjalani Israq Mi'raj namun dilarang oleh malaikat. Hingga kini banyak peziarah yang sholat di dalam kubah untuk meresapi nilai spiritual perjalanan suci Nabi ke langit. Tak hanya itu, para peziarah juga nampak berdoa dan tunaikan sholat hampir di tiap sudut kompleks. Karena umat muslim percaya tiap inci dari tempat ini suci dan penuh berkah. hampir tiap harinya peziarah muslim dari seluruh penjuru dunia datang ke tempat ini. Namun setahun belakangan, peziarah dari Indonesia semakin banyak. Syekh Yusuf, imam Masjid Al-Aqsa juga kerap diminta mendampingi para jemaah asal Indonesia saat berwisata religi di Palestina. Salah satu situs rohani yang kerap didatangi jemaah adalah Masjid Musa yang terletak 20 km dari Yerusalem. Masjid ini dipercaya menjadi salah satu persinggahan Nabi Musa. Nabi yang juga dihormati umat Kristen dan Yahudi. Karena itu, tidak hanya muslim, grup peziarah Kristen juga kerap mampir di situs bersejarah ini. Termasuk grup peziarah Kristen dari Maluku. Mereka berangkat bersama rombongan muslim ke tanah para nabi untuk beribadah sekaligus mengambil hikmah toleransi dari negeri para nabi ini. Di sini kita melihat sendiri faktanya ya, itu semakin memperkuat, semakin memperkuat iman kita, semakin memperkuat spiritualitas kita, semakin meyakinkan kita bahwa bagaimana kita membangun membangun perdamaian dan persaudaraan itu menjadi penting. Perjalanan selanjutnya adalah Jabal Al-Karantal atau Mount of Temptation di wilayah Jericho. Umat Kristian dipercaya di wilayah inilah Nabi Isa Al-Masih digoda oleh setan saat sedang berdoa. Namun kini salah satu sudutnya disulap menjadi pusat wisata dan oleh-oleh. Yang menarik, banyak penjual di sini yang fasih berbahasa Indonesia. Hal ini karena peziarah dari Indonesia semakin banyak yang berkunjung dan terkenal suka belanja. Cinderamata khas Palestina mulai dari tas kulit, minyak zaitun, hingga perhiasan, dijual dengan harga yang terjangkau. Namun jika ingin sekedar bersantai, para pengunjung juga bisa mencoba naik unta berkeliling bukit. Cukup membayar 20 hingga 40 shekel atau setara 70 ribu hingga 140 ribu rupiah per sekali putaran. Menapaktilasi jejak para nabi di negeri yang diberkahi ini menghadirkan tidak hanya getaran spiritual, tapi juga kesadaran untuk menjalin uhuah dan toleransi terhadap sesama manusia. Seperti termaktub dalam hadis nabi yang geriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa ketika ditanya agama manakah yang paling dicintai Allah, maka nabi Muhammad SAW pun bersabda, Al-Hanafiyah As-Samhah, yakni yang lurus lagi toleran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!